Intro Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Novia Putipama. Sanksi kerja sosial bagi pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar mulai diberlakukan. Para pelanggar PSBB dihukum menyapu fasilitas umum. Ibu ini bukan petugas kebersihan. Dia adalah pelanggar aturan PSBB akibat tak mengenakan masker saat berjualan buah. Petugas Satpol PP menghukumnya menyapu trotoar dan jalan. Selain sanksi kerja sosial, dia diharuskan memakai rompi bertuliskan pelanggar PSBB untuk menimbulkan efek jerak. Beberapa pelanggar aturan PSBB juga menerima sanksi serupa. Petugas menegaskan, hukuman sosial bagi para pelanggar aturan PSBB mulai diterapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 41 Tahun 2020. Selain hukuman sosial, Peraturan Gubernur juga mengatur denda bagi pelanggar PSBB. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Pusat menyisir kawasan Pasar Tanah Abang, warung-warung Kaki Lima di Bendungan Hilir yang masih menyediakan bangku untuk layanan makan di tempat. Warung-warung makan seharusnya hanya melayani pembelian untuk dimakan di rumah. Petugas juga merazia penyandang Tuna Wisma dan mengirimnya ke Panti Sosial Kedoya. Tuna Wisma termasuk ke dalam kelompok masyarakat yang rentan terpapar virus corona. Demikian topik terkini, selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Saya Novia Putih Palma, Wassalamualaikum.